Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding Pada video kali ini saya mau memberikan tutorial tentang bagaimana cara menginstal git di Windows 10 Kalau untuk di OS Linux itu sudah pernah saya buat Jadi kali ini kita akan bahas di OS Windows 10 Pada dasarnya git ini berguna untuk istilahnya tracking ataupun manajemen Dan versi dari aplikasi yang akan kita buat ya Jadi dengan adanya git ini kita bisa mengelola ataupun men-tracing ataupun melacak Perubahan apa saja yang setelah kita lakukan Itu untuk definisi paling gampangnya ataupun paling sederhananya Kalau mau lebih detail tinggal buka saja di websitenya git Itu langsung di klik tombol git disini Itu di halaman git.min.scm.com Jadi kalau ini saya buka ketang masuk di halaman resmi ataupun web dari si gitnya Jadi keterangannya itu git is a free and open source distributed version control system Designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency Jadi istilahnya si git ini merupakan version control system yang gratis dan open source Yang didesain untuk mengelola semua hal ataupun yang berkaitan dengan sistem kita tadi Mulai dari yang kecil sampai project yang kecil ataupun project yang besar Dengan kecepatan dan efisiensi Jadi ini saja sih untuk definisi dari si gitnya sendiri Nah cara download dan instalasinya Setelah setelah kita buka web dari gitnya Ini ada kotak latest source di sebelah kanan ini Ini menandakan untuk tombol download for windows Jadi ini kita tinggal klik saja download for windows Nah ini akan masuk ke downloading git Nah kalau Anda menggunakan idm nanti akan muncul popup seperti ini Jadi ini langsung klik start download saja Tapi kalau tidak menggunakan idm nanti akan muncul di bawah kiri ya Di bawah kiri ini akan langsung otomatis muncul Istilahnya progress dari instalasinya Progress dari downloadnya Ini tinggal ditunggu saja Oke ini selesai Nah saya akan langsung buka ya dengan klik tombol open disini Kalau muncul pilihan kotak dari user account control Dari windowsnya atau tulisannya di bawahnya itu ada Do you want to allow this app to make changes to your device Dari si user account controlnya itu klik saja tombol yes Nanti dia akan muncul kotak instalasi seperti ini Jeno General Publishing disini ini informasi biasa Ini langsung klik next saja Kemudian ini next kan lagi Nah ini langsung kita next saja ya Jadi ada yang tidak perlu kita ubah-ubah Ini pilihan kalau misalkan choosing the default editor use by git Ini ganti menjadi visual studio code karena saya menggunakan visual studio code Use visual studio code as git default editor Ini saya kurang bisa di perusahaan ini mungkin bagian editing akan saya coba perusahaan ya Kemudian klik next Next kemudian ini pilihan let git decide Kemudian adjusting your part environment Ini ada pilihan git from the command line and also from partition software Ini biarin aja next Kemudian ini pilih open access library Kemudian check out nya windows style Comment nya dalam unique style Next lagi Ini use windows default console window Karena kita akan coba untuk menggunakan aplikasi atau penjendela dari konsol bawaan dari windows nya Pilih next lagi Nah ini pilih untuk default saja Kemudian choose a credential helper Ini grid credential manager core saja ini pilih Kemudian configuring extra option Enable file system searching Ini next lagi Kemudian ini jangan dicentang ya Abaikan saja untuk configuring extra option Pilih install terakhir Nah nanti dia akan memproses proses instalasinya Oke ini sudah selesai ya Ini bisa kita launch git bass Ataupun git bass nya Ataupun kita hilangkan saja Di kotaknya Begitu juga di view release Terus ini ya abaikan saja finish Oke setelah kita berhasil install git Kita akan coba untuk testing ya Jadi disini saya sudah buka Untuk salah satu repo dari ampere coding Yaitu ce3 upload Jadi ini kalau saya Tampilkan alamannya itu Di github.com Slash aperecoding Slash lagi ce3 upload Nah ini kan kita coba untuk menggunakan Perintah git yang sudah kita install tadi ya Caranya adalah klik di tombol code disini Kemudian disini ada Kayak ikon papan tulisan Di sebelah HTTPS github.com ini Anda bisa klik di bagian HTTPS yang ini Sehingga dia menjadi blok biru Atau klik saja satu kali di bagian Sebelahnya ini Di apa namanya ikonnya Ini klik saja satu kali Ini menandakan kita menyalin Ataupun mengkopi tulisan di HTTPS nya ini Oke ini sudah Kemudian kita akan coba masuk ke folder HTDox ya Di HTDox Nah kita akan buka Konsol bawaan dari si Windows Yaitu PowerShell Ataupun Windows PowerShell Pilih open Windows PowerShell Kemudian kita ketikan Git clone Kemudian ini di Apa namanya Spasi yang satu kali Anda bisa menekan Klik kanan di mouse satu kali Maka dia akan langsung tampil Alaman yang sudah kita salin tadi Kemudian tekan tombol enter di keyboard Nah dia memproses Cloning into j3 upload Nah ini sudah jalan nih Kalau kita belum install git ya Tidak akan jalan Karena kita belum ada git di PC ataupun di laptop kita Kalau kita lihat di folder disini Sudah ada nih Detektori si c30 tadi Sudah bisa kita clone istilahnya Jadi kurang lebih seperti itu Untuk proses instalasi dan Pembuktian bahwa memang sudah Berhasil kita install Si git nya Jadi ini saja Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya